Pandemi corona membawa sebuah kisah pilu di gerobokan Solo, Jawa Tengah. Satu keluarga dengan bayi berusia 14 bulan terpaksa hidup menggelandang di atas becak setelah sang ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan kehilangan pekerjaan. Dul Rohmat dan istrinya Fatima, warga kecamatan Purwoda di Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, terpaksa menggelandang di atas becak sewaan. Setelah Rohmat, tak lagi sanggup membayar kontrakan. Ya, Rohmat yang awalnya bekerja sebagai buruh bangunan harus berhenti setelah proyek yang dikerjakannya sepi aktivitas. Tak ada penghasilan membuat keluarga dengan satu anak berusia 14 bulan ini menghabiskan keseharian, menunggu penumpang di sepanjang jalan raya Adi Sucipto Solo. Untuk keperluan mandi, cuci, kakus, mereka mengandalkan fasilitas umum. Sedangkan untuk makan, mereka mendapat bantuan dari warga yang melintas. Berita sembako gratis kita ngikut, sampai akhirnya dapat info kalau yang dapat sembako gratis itu tukang becak. Ada sarana dan prasarana, dari itu kita putusin buat sembako becak. Sampai akhirnya kita belum bisa bayar kos, kita kan bingung mau tinggal di mana, makanya umum saja ada becak, kita bermula dari situ. Kini keluarga Dulrohmat dapat sedikit bernafas lega. Dari bantuan warga, ia dan keluarga kecilnya bisa menyewa kos untuk beberapa bulan. Tawaran untuk tinggal di rumah singgah dan bantuan kebutuhan pokok juga datang kepadanya. Namun, Dulrohmat dan Fatimah masih terus berupaya bekerja, agar tidak menjadi beban pihak lain. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, Ainyus, melaporkan. Lalu bagaimana tanggapan Gubernur Jawa Tengah? Kita sapa langsung Bapak Ganjar Pranowo melalui sabungan Skype. Selamat siang Pak Ganjar, semoga sehat selalu ya Pak. Selamat siang, amin amin. Pak, sejauh ini bagaimana penyaluran dana bansos di Jawa Tengah Pak? Kalau bantuannya sebenarnya sudah mulai berjalan, bahkan Solo sudah. Kalau konteks berita Anda tadi itu kan dia di Suko Arjo ya, proyeknya di Solo Baru, Solo Baru itu di Suko Arjo. Nah sekarang dia pakai pecahnya di Solo. Mungkin pendataannya dugaan saya tidak ada, sehingga tidak bisa sampai. Atau barangkali tidak melapor, sehingga kemudian menjadi berita karena mungkin tercover oleh kawan-kawan dari media begitu. Kalau bantuannya sih sekarang berjalan. Ada yang tidak tepat sasaran, ada yang komplain, ada yang minta lagi. Macem-macem, bapaknya semuanya. Memang hari ini lebih banyak masyarakat yang melakukan untuk membutuhkan bantuan. Nah tapi apakah setelah adanya kasus ini akan ada pendataan ulang Pak, sehingga pembantuan lebih merata kepada warga di Jawa Tengah? Iya, saya pastikan, pasti tidak merata. Pasti tidak merata. Karena apa? Pasti ada yang baru, ada yang tidak mendaftar, ada yang habis kena PHK, ada yang baru pulang dari mudik, yang kemarin bolos begitu ya, dari PSBB. Makanya kemudian, kenapa saya dorong membuat Joko Tongko menjaga antar tetangga? Kalau dia bertempat tinggal di satu tempat tertentu, maka pada saat itu dia bisa melapor pada RW, pada Lura, pada KADES, rapor. Kalau melaporkan di catat, nanti kemudian kita obrolkan di sana, ada masuk yang daftar-perdaftar atau belum? Kalau sudah terdapat, adakah di data di TKS-nya? Kalau tidak masuk di TKS, ya non-DTKS. Karena non-DTKS, ya inilah sikap yang mesti dikeluarkan dari kita, ada Pemkot, ada Pemkab, ada Pemkrom. Kalau di Jawa Tengah, ada Basnas, kemudian ada CSR, ada koordinator-koordinator yang ada. Kalau saya hanya butuh sebenarnya melapor. Saya ini dapat laporan dari seluruh Indonesia, apalagi warga Jawa Tengah ya. Jawa Tengah yang di seluruh Indonesia itu lapor. Baik di luar segeri juga lapor. Kami TKI, Pak, mau pulang, Pak, nggak bisa. Kemarin terdata di Pontianak, ya wis, kita urus, kemudian kita pulang. Pak, kami ada di Medan, terus kemudian wanggup sumber dulu, telepon saya, kita urus, mereka pulang. Nah, sekarang, Pak, kami di Jabodetatek, Pak, nggak bisa pulang, nggak ada. Apa, bantuan, oke, kita komunikasi dengan Pak Pro DKI, dengan Jafar, dengan Tanten. Tapi kalau nggak bisa, bagaimana? Wah, ini sulit, Pak, pendapatan, kami sudah lapar hari ini, kita kirim, begitu ya. Ya, tentu tidak semudah yang saya omongkan ini, tapi kami melakukan pendaftaran-pendaftaran itu. Karena memang pendaftaran ini harus diperbaiki, tadi pertanyaan itu bagus sekali. Baik, Pak Ganjar juga sempat menyampaikan bahwa ada usulan penyaluran Bansos ini agar lebih luwes. Maksudnya lebih luwes ini apa, Pak? Nah, ini pertanyaannya suka saya. Jadi, Mas, bantuan itu ada TKH, itu sudah didaftar, dia masuk di TKS. Nggak, sudah pasti dapat, akhirnya tidak ada COVID-19 dapat. Terus yang kedua, ada lagi bantuan pangan non-tune, ada 9 bulan 200 ribu, terus kemudian perbulan ya, terus kemudian calonnya sudah ada. Ini di TKS juga. Nah, hari ini begitu terjadi COVID, kemudian kan berguguran ini. Ada yang kena PHK, ada yang kena dirumahkan, yang tidak bisa kerja, dagangannya nggak laku, dan sebagainya. Kalau kemudian ini kita klaster menjadi kurutan COVID, nah ini kan menjadi diopening. Ini mesti dibantu, kan? Nah, ketika mau dibantu, muncullah kemudian bantuan yang beraneka ragam. Mulai dari Pak Presiden menyampaikan kiamensos bantuan 600 ribu, nah angkanya tidak ada 200 ribu lagi, 600 ribu untuk waktu 3 bulan. Nah, pada saat itu kemudian ada indeks yang dibuat, kami di Provinsi 200 ribu, gitu kan? Di Kabupaten Kota, rata-rata 200 ribu di Jawa Tengah, mengikuti indeksnya bantuan pangan non-tune, kami mengikuti indeks itu. Nah, pada saat praktek di lapangan, buah, 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 ini beda semuanya. Saya ingin yang 600 ribu, bukannya yang 200 ribu. Nah, saya terus bicara. Nah, kalau kemudian seperti ini, inilah yang kemudian mesti kita atur. Bahkan ada bupati mana, itu lumayan, atau mana yang bagus itu menurut saya. Ya, tulis dulu datanya di desa, ini penerima PKH, ini penerima BPNT, nah kemudian yang mau dapat PLT, mana saja paruh namanya ini, ini yang dari kemensos, ini yang dari dana desa. Nah, kurangannya dari mana? Ini yang dari Pemkot, Pemkot, ini yang dari provinsi. Kurangannya lagi mana? Ya, itu udah dikelakir aja, ini nggak dapat apa-apa. Joko, toko, menjaga tetangga, kemudian kita dorong untuk buat bupung pangan. Kan donator masih banyak. Yang penting apa endingnya? Kan mesti makan, kan? Nah, keluasan-keluasan ini waktu itu saya cinta, seandainya umpaka, yang 600 ribu ini bisa di 200 ribukan, itu lebih banyak yang dapat. Sehingga potensi-potensi bergesekannya bisa kita kurangi, dan kita serahkan pada kadet, pada kadetnya yang kemudian diperuh di lapangan. Baik, nah Pak, bagaimana dengan evaluasi PSBB di Jawa Tengah, Pak? Di Jawa Tengah yang ada PSBB di Tegal saja, di kota Tegal saja. Soalnya kembali saya dari sana, kebetulan juga hanya satu waktu itu yang positif, dan hari ini sudah sehat, maka di Jawa Tengah 0. Terus yang berikutnya lagi, kita minta untuk dilakukan pengetatan-pengetatan, pengetatan-pengetatan terhadap khususnya hari ini yang paling penting, mereka yang ludik. Karena banyak checkpoint, kita gobol, Mas. Bahkan kemarin debat banyak di media, saya mengikuti dan saya juga dicatakan arah sumber, orang bertanya-tanya, ini kok diijitkan lagi transportasinya? Dan tugas-tugas sudah mengatakan tidak, tidak boleh budaya PSBB, gitu ya. Nah, sekarang kita berjaga-jaga. Ya, faktanya dibanding Mas, dari Jakarta maupun Jawa Timur, mereka lolos semuanya. Nah, artinya kami kayaknya di daerah harus mempunyai pemerintah pusat, antar provinsi, antar kabupaten, untuk kita bekerja sama, membuat checkpoint-checkpoint baru, begitu ya. Sekaligus, kalau sudah bocor, Mas, di daerah yang tidak menyiapkan tempat-tempat untuk menabung mereka. Karena, ya, kita tidak bisa melakukan, tidak akan-tindakan yang hari ini bisa ditegakkan. Kecuali nanti dari pihak kepolisian, akan siap betul untuk pentegakan ini. Apakah akan dihukum atau didedak, begitu. Baik, terima kasih Pak Ganjar atas waktunya. Telah bergabung bersama kami di Anews Siang. Sehat selalu, Pak Ganjar. Telah bergabung bersama kami di Anews Siang.